Maka di detik ini, tanggal 11 Agustus, saya juga mengumumkan bahwa Varel bukan lagi adik angkat saya, dan dia juga siapa-siapa saya. Hola, netizen yang tercinta. Menanggap itu dengan Varel Aditya yang menyebut dirinya meminta kembali uang senilai 40 juta rupiah, Dr. Richard Lee akhirnya buka suara. Dr. Richard memahami bahwa Varel Aditya mengalami homesick karena berada di lingkungan yang baru dan jauh dari orang tua. Kendati demikian, dia juga mengatakan bahwa kangen kepada orang tua dan rumah merupakan hal yang wajar bagi orang-orang yang merantau, khususnya mereka yang sedang bersekolah. Dia juga tidak mempermasalahkan jika Varel Aditya tidak berprestasi di sekolah barunya, lantaran menurutnya perbedaan sekolah yang cukup besar ketika berada di Medan dan Palembang. Menurutnya, yang mengejutkan dirinya adalah keputusan sepihak Varel Aditya yang ingin berhenti sekolah, padahal baru masuk kurang lebih seminggu di sekolah yang baru. Dr. Richard pun berusaha agar Varel Aditya tidak berhenti sekolah dengan mengatakan akan mengambil tindakan hukum. Harapan Dr. Richard Lee adalah agar Varel mau bertahan lebih lama dan beradaptasi di lingkungan barunya. Namun, Varel Aditya masih bersikeras dengan keputusannya untuk berhenti sekolah. Padahal, menurut Dr. Richard Lee, dia belum satu minggu menjalani kehidupan barunya. Dia mengaku kecewa karena kebaikannya malah menjadi bumerang, lantaran Varel Aditya menjadikan permasalahannya sebagai konten. Padahal, menurut Dr. Richard Lee, niatnya adalah untuk membantu agar Varel Aditya memiliki kesempatan lebih baik untuk memperbaiki masa depannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Itulah namanya konsekuensi deh, konsekuensi. Nggak selamanya ketika kamu dikasih sesuatu, lalu ada komitmennya, baru setelah itu kamu bail begitu aja atau lepas tanggung jawab begitu aja. Orang-orang akan maafin kamu, kayak karena melihat background kamu gitu kan. Oh, kasian nih anak ini begini backgroundnya. Enggak, enggak. Dunia tuh nggak segampang gitu. Yang gue bisa belajar dari anak ini adalah, dia itu adalah anak yang satu, dia nggak tahu apa yang dia mau dalam hidupnya. Kedua, dia orang yang nggak enakan. Itu kata gue. Kenapa gue bilang dia adalah orang yang nggak tahu apa yang ingin dia lakukan dalam hidupnya. Kelihatan dari struktur katanya, alasan dia, kenapa dia drop out atau mengbatalkan sekolah itu. Lalu kayak, ya pokoknya banyak hal deh yang membuat kita mikir gitu ya. Ada indikasi di mana dia tuh kayak lagi confused, dia tuh kayak lagi lost gitu kan. Lalu yang kedua, ketika ada orang baik nih yang lagi nawarin dia, contohnya dokter Richard. Nawarin untuk dia sekolah, dia mungkin, dia mungkin. Sebenernya tuh dalam hatinya tuh kayak, gue nggak minat-minat amat untuk sekolah, tapi gue nggak enak nolak gitu. Jadi ya gue iain aja gitu, and see how it goes from there. Dan aku yakin setelah dijalanin, mungkin dia rasa, aduh kayaknya gue nggak bisa deh. Kayaknya gue overwhelmed deh, atau this is not what I want in life gitu. Which is, dia masih nyari gitu. Apa sih sebenernya yang dia pengen dalam hidupnya? Dan satu hal yang dia yakin adalah, dia tidak mau menempuh jalur formal seperti yang udah ditawarkan sama dokter Richard. Di satu sisi, mungkin dia udah terbiasa dengan fame ya kan. Followers-nya 600 ribu, dia udah terbiasa dengan perhatian banyak orang. Ataupun orang-orang yang mau validasi perasaan-perasaan dia ketika dia melakukan keputusan-keputusan seperti ini gitu ya. Pasti bakal banyak yang ngedukung gitu. Sehingga dia juga bingung dalam membuat keputusan gitu. Apakah ini bener? Apakah ini salah? Apakah yang gue lakukan ini akan selalu dibenerin? Atau akan selalu ada orang yang ngedukung dia, apapun yang dia lakukan. Jadi kalau dokter Richard tiba-tiba minta uang itu kembali lagi ya menurut gue wajar-wajar aja gitu. Walaupun dia sih gak butuh uang cuman segitu tuh dia gak butuh. Ini adalah bentuk konsekuensi. Dimana dunia itu memang kayak gitu deh. Kamu commit akan sesuatu. Kamu udah deal. Kamu udah shake hands sama orang itu. Yes. Aku akan melakukan ini gak gampang kamu langsung keluar begitu aja. Dengan alasan kayak ya aku udah gak serak atau gak apa. Gak kayak gitu. Dunia tuh gak kayak gitu sih. Jalannya jadi ya sekarang saran gue adalah kamu ngomong baik-baik sama dokter Richard. Dan jelaskan aja apa yang ada di dalam hati kamu, di dalam pikiran kamu. Dan bilang bahwa sebenarnya kamu gak ada maksud untuk menyinggung dokter Richard. Dan kamu ingin mengejar sesuatu yang lain. Dan mungkin dengan yang lain-lain lah. Aku yakin dia akan ngerti kok. Gitu aja. This is not about the money. Tapi dia mau kasih kamu lesson. Dan ini lessonnya sangat bagus buat kamu. Yap mungkin sebagian dari kalian udah tau lah ya hubungan antara dokter Richard sama Farel. Termasuklah aku sendiri. Karena aku tuh udah beberapa kali liat podcastnya dokter Richard sama Farel. Jadi sangat disayangkan kalau endingnya itu seperti ini. Terjadinya konflik antara mereka berdua ini. Karena si Farel pengen berhenti sekolah atau lebih tepatnya memundurkan diri dari posisi dia yang sekarang. Seperti yang kalian tau kalau dokter Richard ini menyekolahkan Farel di salah satu sekolah yang terbaik di Palembang. Bahkan gak cuman ngebiayain Farel. Dokter Richard juga ngebiayain neneknya Farel. Biar Farelnya gak kepikiran kalau neneknya itu tinggal sendiri. Dengan harapan dia bisa jadi orang yang sukses. Dan bisa mengangkat derajat keluarganya gitu. Dan kalau dilihat-lihat dari kontennya Farel dia ini kayak ngebahas tentang kena mental atau kesepian lah katanya. Jujur ikut perlihatin sih denger cerita Farel. Dia tertekan, dia ngerasa sendiri kesepian. Tapi kalau bener itu permasalahan yang ngebuat Farel ini pengen berhenti bener-bener disayangkan banget. Karena apa? Karena Farel ini udah dikasih wadah sama dokter Richard. Farel tinggal fokus sekolah aja. Karena ngerasa kesepian, ngerasa tertekan, itu tuh hal wajar. Karena yang namanya beradaptasi itu memang butuh waktu, gak ada yang instan. Dan itu tergantung di Farelnya sendiri. Karena kalau Farel terfokuskan dengan rasa gelisah, rasa tertekan, rasa kesepian. Dan dia bakalan bener-bener kalah dengan rasa kegelisahannya itu sendiri. Dan seharusnya Farel bisa mengalahkan semua rasa itu. Karena gak semua orang dapat kesempatan itu dan belum tentu kesempatan itu datang dua kali. Ya balik lagi, aku cuma berpendapat ya. Dan aku berharap semoga Farel dan dokter Richard dapat keputusan yang sebaik-baiknya. Dan semoga setelah masalah ini, keduanya tetap berhubungan baik. Betonjok lo bener ya. Banyak yang mau di posisi elu, Farel. Lu kudunya bersyukur ada yang mau biayain elu. Itu dokter yang kesel lah, dokter Richard. Lu begituin. Orang udah mau niat baik nih. Tapi lu sia-siain. Ya hati mana yang gak nangis gitu. Udah deh, makin gede, makin dewasa. Jangan banyak mau. Bersyukur aja, banyak-banyak yang bersyukur. Masih banyak yang mau di posisi elu. Bye. Gue bener-bener kecewa banget sih. Kecewa abis sama si Farel ini. Bener sumpah kecewa abis gue. Gue bener-bener ngikutin dia ya. Dari dia yang tinggal sama neneknya, ditelantarkan kedua orang tuanya, bapak ibunya. Sampai semua chat dari bapak ibunya dia sebar. Gue udah menaruh hati 100% sama dia banget. Sampai dia diundang ke dokter Richard Lee. Semua sekolahnya dibayarin di sekolah yang bagus. Sekolahnya dipindahin ke Palembang. Terus dia dikasih kos-kosan yang bagus, yang AC. Terus dia dilesin, diles yang bagus. Bahkan sampai dia akan dibiayain. Kalau masuk ke dokteran UI, full dibiayain. Kata dokter Richard Lee juga ya. Kalau dia misalnya gak diterima di UI, dia bisa dimasukin ke Universitas Sriwijaya ya. Unsri, ke dokteran Unsri juga. Tapi belum apa-apa, dia udah nyerah. Udah nyerah. Kayak, hah? Baru berapa bulan udah nyerah? Dari sini, ya... Gue jujur aja kecewa sih. Gue kecewa banget sama kamu, Farel. Serius, gue kecewa. Kayak ternyata selama ini kayak... Lu cuma pengen viral aja gitu di point of view gue. Lu kayak pengen cuma viral aja. Udah, itu bangun cerita sedih. Biar jadi selebgram. Kan kesannya gitu. Gitu loh. Kayak, yang penting gue terkenal gitu. Bukan buat ngebanggai nenek yang seolah ceritanya yang lu buat itu gitu. Kesannya jadi seperti itu. Menurut gue ya. Jadi cerita yang lu bahas selalu ranking. Selalu dapet penghargaan. Selalu juara gitu. Selalu belajar walaupun lu gak punya gitu. Itu tuh kayak hancur gitu. Berapa banyak ya anak yang pengen kuliah di UI. Tapi gak bisa. Berapa banyak anak yang pengen sekolah. Di sekolah yang bagus. Les di les yang bagus. Tapi gak bisa. Berapa banyak. Menurut gue ya. Seharusnya lu coba dulu lah. Farel gitu. Lu coba. Sampai kelas 3. Sampai ujian nasional dulu. Lu coba dulu gitu. Jangan langsung nyerah gitu loh. Coba dulu. Toh kalau lu udah berusaha semaksimal mungkin. Lu udah belajar. Lu udah mati-matian. Toh pasti dokter Richard itu ya. Pasti ngeliat perjuangan lu gitu loh. Maksudnya gitu loh. Coba dulu. Tapi kalau lu udah sebar kayak gini sih. Di live streaming tentang dokter Richard Lee. Yang udah ngebantu lu sebar kayak gini sih. Gue kecewa sih. Serius. Tapi menurut gue. Lu harus tetap coba sih. Jangan nyerah sampai disini sih. Kalau lu nyerah. Kita kecewa sih sama lu. Sumpah. Tercuma. Dokter mungkin kecewa sama kamu ya. Karena dari awal kamu di podcastnya dokter Richard. Kamu sanggup dan mau gitu. Mau belajar gitu ya. Tapi setelah kamu nyampe ke sana. Kamu speak up. Kalau kamu itu gak sanggup gitu. Harusnya kalau emang kamu gak sanggup. Itu bilang dari awal gitu. Jangan membuat kecewa orang. Di luar sana loh. Banyak orang yang belajar dengan cari uang sendiri. Kamu tuh manusia yang sangat beruntung gitu. Menurut aku beruntung. Ada yang biayain. Dengan fasilitas yang sangat bagus gitu loh. Sekolah mahal. Ibarat aku tuh. Kamu tuh sangat beruntung gitu loh. Ya dokter Richard Lee tuh bagus. Supaya kamu ke depannya itu sukses ya. Dan dokter Richard mengeluarkan biaya. Itu gak cuma-cuma. Mitro Tattoo tuh. Mitro Tattoo ya. Itu tuh bener-bener udah gede banget. Mitro Tattoo gitu loh. Sub indo by broth3rmax